Intro Tahukah kamu siapa orang yang menukarkan kebun kurma dengan pohon kurma di surga? Sahabat Hotsfilah, Abu al-Darda adalah sahabat Nabi Muhammad Namanya adalah Waimir bin Zaid bin Qais al-Ansori al-Khasroji Namun kunyanya, Abu Darda lebih dikenal daripada nama aslinya Dia termasuk orang ansur terakhir yang membaluk Islam setelah ia mendengarkan dakwah Nabi Muhammad SAW Meskipun begitu, ia terkenal menjadi seorang yang paling berilmu di tengah kaumnya Paling fakih dan paling banyak hikmah dalam ucapannya Ia pernah ditawarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi hakim di Suriah Tetapi ia menolaknya Kemudian, Khalifah memintanya untuk mengajarkan Islam di Suriah Pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW sedang duduk dan berbincang di dalam masjid bersama sahabatnya Yakni Abu Darda, seorang anak yatim tiba-tiba datang mendekati Rasulullah SAW Ia lalu menceritakan masalahnya dengan seorang Arab Badui Yang enggan menjual pohon kurma miliknya untuk sang anak yatim Sementara, pohon kurmanya menghalangi sang anak yatim untuk membuat pagar melingkari rumahnya Dan hendak dipotong apabila diperbolehkan untuk dibeli Mendengar hal ini, Rasulullah SAW memintanya untuk memanggil lelaki Arab Badui Setelah keduanya datang, Rasulullah SAW kemudian mencoba berunding dengan lelaki Arab Badui Namun, permintaan pertama dan kedua Rasulullah SAW ditolak tegas Tidak berputus asa, Rasulullah SAW kemudian meneruskan rundingannya Wahai sahabatku, maukah jika pohon kurmamu kamu berikan kepada anak yatim ini digantikan dengan satu pohon kurma di surga Yang mana, dahan pohon itu bisa digapai manusia untuk mengambil buahnya lalu memakannya Besar dahan pohon kurma itu adalah seratus tahun perjalanan Dan untuk kesian kalinya, Arab Badui tadi masih tetap menolak Sang anak yatim tersebut merasa kecewa karena semua rundingan Rasulullah tidak berpihak pada dirinya Abu Darda yang hanya mendengar dari tadi, tiba-tiba tertarik perhatiannya pada tawaran Rasulullah SAW kepada Arab Badui Wahai Rasulullah, seandainya aku berhasil mendapatkan pohon kurma milik Arab Badui itu Adakah aku mendapatkan sepohon kurma di surga seperti yang engkau tawarkan kepada Arab Badui tadi? Abu Darda mencoba mendapatkan kepastian Ya, kamu akan dapat Kemudian Rasulullah memberikan jaminan Wahai Arab Badui, apakah kamu tahu kebun kurma Abu Darda? Abu Darda kemudian memulai bicara Sang lelaki Arab Badui menceritakan dengan penuh semangat tentang kehebatan kebun Abu Darda Mendengar penjelasan yang begitu terperinci dari Arab Badui tadi Dapatlah Abu Darda menerka bahwa dia pasti menginginkan kebun miliknya itu Maka Abu Darda pun memberikan satu tawaran yang mustahil akan ditolak oleh Arab Badui tadi Sesungguhnya akulah Abu Darda yang kamu ceritakan itu Arab Badui yang mendengarnya tertegun Kemudian dengan tenang, Abu Darda melanjutkan Maukah kamu kalau aku berikan kepada kamu Kebunku yang terdiri dari 600 pohon kurma beserta sungai yang terdapat di dalamnya Termasuk juga rumah kediamanku yang berada di dalam kebun itu Dengan syarat, engkau memberikan pohon kurmamu tadi kepada pemuda ini Tanpa berpikir panjang, Arab Badui tadi kegirangan dan menyatakan persetujuannya untuk memberikan pohon kurmanya kepada Abu Darda Begitulah bagaimana Abu Darda Mendapatkan pohon kurma di surga dengan menukarkan kebun kurma miliknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!